Intro Salam sejahtera Berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com BN tak bincang tentang SD kata Presiden MIC BN tidak pernah membincangkan berkaitan persediaan akuan berkanun berkaitan sokongan untuk pembentukan gabungan dan calon Perdana Menteri kata S.F. Ganeswara Justru kata Presiden MIC tiada sebarang persetujuan berkaitan perkara itu dibuat Isu SD ini tidak pernah dibawa keperhatian mesyuarat pucuk pimpinan BN kerana ia tidak pernah dibincangkan Sebarang SD perlu mendapat persetujuan majelis pimpinan tertinggi BN baru ia sah Sehingga tidak ada persetujuan majelis pimpinan tertinggi BN ia tidak sah tak tanya kepada MalaysiaKini Ia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan setiausaha Agung Amno Ahmad Baslan bahwa SD selain yang ditandatangani semasa menjadi calon BN adalah tidak sah Sebelum ini dilaporkan bahwa calon BN menandatangani SD yang memberi kuasa kepada Zahid sebagai ketua BN mengadakan rundingan dengan parti-parti dalam pembentukan kerajaan baru Sekiranya calon BN yang menang melanggar perkara itu mereka akan melepaskan keahlian dalam parti selaras dengan undang-undang langgar melompat parti Sementara itu pengurusi peringkatan nasional Muhyiddin Yassin mengesahkan menerima SD daripada ahli parlimen BN yang menerimanya sebagai calon perdana menteri Sementara itu Vigani Suara berkata bahwa BN akan mengadakan rundingan dengan BN dalam masa terdekat Kami sudah mengadakan rundingan dengan PH hari ini Akan mengadakan rundingan dengan BN dalam masa terdekat Mungkin malam ini bersama timbalan Presiden Amnomad Hassan dan Presiden MCA Wika Siong katanya Sampai jumpa di video selanjutnya